Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kedatangan CRP ya Yang keluhannya bunyi kolong-kolong saat masuk lubang Jadi udah kita tes ternyata sangat gudik suaranya Pasti jalan jelek jadi harus kita buka shockbreaker yang ini Ini shockbreaker sudah mulai becah karena Jadi disini nanti ada support shocknya Sudah mulai kena juga Yang bunyi gede seperti patah shocknya disini dia Nanti kita buka dulu yang ini 4 biji 1,2,3,5 bautnya Jadi di tengah ini nanti ada karet support shock namanya ya Jadi harus kita turunin shocknya Shockbreakernya Kita buka link stabil dulu Kita buka 2 buah baut ini Kita buka baut selang rem sama ABS ini yang perlu dijaga Oke suara serak-serak basah karena lagi sakit Karena lagi sakit Jadi yang bantu saya ini helper saya namanya Ucok Situmorang Ucok Situmorang? Iya Ucok Situmorang Jadi konsumen kita ini berdatangan dari Melabuh Mau buat mobil sama sepionnya juga bermasalah lagi diperbaiki Sambil diperbaiki sepionnya kita Perbaiki kolong-kolong yang bunyi seperti patah songnya Ini dia New CRP Plat-plat Sabang 60 miliar Eh 60 M ya Jadi kita perbaiki langsung sekarang Jadi plat Sabang orangnya tinggal di Melabuh Di Melabuh kecamatan Merubuh ya Oke langsung aja sekarang kita check it out Jadi mereka datang bersama keluarga Seperti saya bilang tadi mau perbaiki sepionnya ya Sepion sebelah kiri Tapi mumpung ada lagi bunyi-bunyi sekalian diperbaiki sama konsumen kita ini ya Oke check it out Oke dah siap kita buka Langsung aja sekarang kita press pairnya Jadi ini yang perlu diganti Ini udah keluar dari karet-karetnya Ini karet soknya semua ini Press lagi Montara Montara Metar tengah ya Harus dihipit dulu Oke terbuka juga Panas bautnya Sangking kerasnya Piber ambil Ini udah keluar nih karet-karetnya udah keluar nih Ini udah putus Jangan habis Masih hidup Sibuk deh tuh Nah ini yang buat bunyi ini Dan bisa masuknya ya Perpentingan terus Pegang tadi Di kamera Ini gak goyang Masih keras Kalau ya Dan naik turun Nggak bisa putar-putar Ini yang buat bunyi Nasar Nah ini Tegas Ini udah tegas 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 Jadi pada masuk Lubang Bunyinya Seperti patah sok Oke sekarang Tinggal kita pasang balik Kalau ini Apa itu Ada di dalam Enggak Enggak ada berarti Seperti patah sok Oke cara pemasangan pun Sangat gampang Tinggal kita buka Enak Sampai Mutar bawahnya Kita tekan Tahan Mana Masuk Teru Bilang Tenggak Bengkel kampung Gak pake Pressure Gak ada Hika pake Kawan Ya coba Kayak dulu Oke sekarang Tinggal kita Pasang ke atas Putar Ke kiri Ya Kau kanan Lagi Lagi Jadi Lobang ini Harus Dipasih Dulu Dulu Dengan dudukan Papa Sok Support Sok Sok Sudah siap Sebelah roda Jadi tinggal Sebelah Lagi Kita ganti Karet Ini Karet 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 Pelindung Sok Sekarang Tinggal kita Pasang Ban Aja Yang Sebelah Kiri Tinggal Yang Sebelah Kanan Nanti Oke Ini dia Karet Yang Baru Sudah Kita Pasang Ini Karet Lama Sudah Putus Sudah Putus Nah Ini dia Yang Sudah Putus Kita Pasang Yang Baru Jadi Cara Pergantian Sama Juga Cara Kita Ganti Support Sok Sama Dengan Cara Kita Ganti Sok Jadi Harus Kita Buka Antara Salah Satu Ini Mau Kita Ganti Harus Kita Buka Sok Semua Jadi Sok Kita Pisah Dari Pair Jadi Ini Sudah Mulai Retak Sekalian Aja Kita Ganti Biar Tidak Dua Kali Dikerja Dan Dua Kali Yongkos Nanti Kedepannya Oke Spion Pun Sudah Siap Sekarang Tinggal Kita Tes Ini Konsumen Kita Lagi Nunggu Sambil Nunggu Oke Sudah Mau Lipat Lagi Tadi Tidak Mau Lipat Sebelah Oke Mantap Amir Jadi Sok Sudah Siap Saya Dibantu Haji Nanti Nanti Jangan Jangan Lupa Juga Di Kat Kuat Kuat Yang Sampai Terjadi Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Sama Konsumen Kita Saat Perjalanan Jauh Oke Dukung Terus Channel Adi Japer Jangan Jangan Lupa Like Subscribe Seperti Biasa Subscribe Gratis Jadi Jangan Lupa Kalau Misalnya Mau Konsultasi Bukan Seputaran Gerusakan Sok Aja Mau Seputaran Spion Juga Boleh Bongkar Mesin Juga Boleh Tinggal Komen Aja Di Kolom Komentar Sepian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Time Bye Sub indo by broth3rmax